Intro Saya berada di Melbourne, Australia Untuk menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Tema kita kali ini adalah serial menjadi seorang ayah Dengan subtemanya imam dalam keluarga Seorang ayah juga seorang suami adalah imam dalam keluarga Seorang imam harus hidup benar, hidup kudus dan hadir di tengah-tengah umatnya Demikian juga seorang ayah dia harus hidup benar Dia harus menjaga kekudusan dan hadir atau ada bersama anak-anaknya Kita tidak bisa hidup benar tetapi kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Maka kita akan dibenarkan, maka kita harus menjadi ayah yang bergaul dengan Tuhan Dan hidup dibenarkan Kita harus menjaga kekudusan pada hari-hari ini Dimana godaan untuk selingkuh terlibat pornografi Baik untuk ayahnya, anaknya, semuanya Nah gimana kita bisa mendidik anak-anak untuk hidup benar dan kudus Kalau kita sendiri menjadi orang yang tidak kudus Maka pergumulan kita sebenarnya bagaimana kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan Kalau kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan Maka sebenarnya tugas-tugas seorang ayah misalnya apa? Menghidupi keluarga Tuhan akan memberkati kita Dan kalau kita diberkati kita pasti akan bisa menghidupi keluarga Kita pasti akan bisa mencukupi setiap keperluan, kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anak Tapi kalau kita tidak hidup benar, kita tidak hidup kudus Dagang menjadi susah, kerja susah, semuanya susah Gimana mau mencukupi yang ada stres? Nah kalau stres maka marah-marah Tidak menjadi ayah yang baik, suami yang baik Maka pergumulan kita para kaum pria, kaum laki-laki Menjadi seorang ayah dan juga suami Adalah hidup benar di hadapan Tuhan dan menjaga kekudusan Ketika kita benar dan kudus pertama kita diberkati Yang kedua kita punya wibawa ilahi Untuk memberikan nasihat Kita memberikan keteladanan Karena anak kadang-kadang bukan menolak isi nasihat Isinya benar, nasihatnya benar Tapi anak itu tidak suka hidup ayahnya Dia justru tersandung bukan oleh gereja, oleh pendeta, oleh yang lain Dia tersandung sama ayahnya Ayahnya males ke gereja, ayahnya ngerokok Ayahnya hidup tidak benar menurut si anak Karena anaknya ke gereja dia mendapat nilai-nilai kebenaran Kalau dia melihat ayahnya tidak melakukan hal itu Nah akhirnya ayah tidak punya wibawa untuk menasihati anak-anaknya Karena itu mari kaum pria, para ayah Kita menjadi ayah yang lebih baik Jujur kita tidak bisa menjadi ayah yang sempurna Tetapi saya percaya kita bisa menjadi ayah yang lebih baik lagi Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan Mencari Tuhan bergaul dengan Tuhan Bagaimana itu bergaul dengan Tuhan? Kan Tuhan tidak kelihatan Pada mulanya firman Firman bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi firman Tuhan itulah esensi dari Tuhan Nilai-nilai Tuhan itu adalah firman Tuhan Logika Tuhan itulah firman Tuhan Atau logos, logika Tuhan Jadi kalau kita banyak membaca firman Kita beribadah Maka kita pasti akan mendapat nilai-nilai Yang sesuai firman Tuhan Yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita Menjadi ayah pada era milenial ini Emang tantangannya luar biasa Bagaimana tidak dengan bertumbuhnya teknologi, informasi, gadget, kuliner, traveling Maka kebutuhan keluarga juga menjadi luar biasa Dan sepertinya kadang kita tidak sanggup Untuk memenuhi semua kebutuhan Belum lagi kebutuhan kehadiran Menyediakan waktu Bagaimana bisa melakukan ini semuanya? Bisa Kalau kita bergaul dengan Tuhan Karena Tuhan yang akan memberkati kita Sehingga kita akan bekerja dengan berkat Tuhan Dan ada waktu untuk keluarga Kata kuncinya adalah kita bergaul dengan Tuhan Saya tidak pernah berkata saya ayah yang hebat Tapi saya punya Tuhan yang hebat Yang ketika saya bergaul dengan Tuhan Lewat firmannya, lewat doa, lewat pelayanan Saya diberi hikmat untuk mendidik anak Dan terlebih lagi Saya mendapatkan nilai-nilai kehidupan Yang saya dapatkan dari firman Yang saya bisa ajarkan kepada anak-anak generasi milenial ini Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia Salam bahagia, luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!